Di setiap perjalanan ke negeri orang, hampir selalu ada aja dramanya. Kadang ya drama tipis-tipis, namun sesekali juga dihadapkan pada masalah yang luar biasa mengerikan. Salah satunya adalah pengalaman buruk kehilangan anak 3 tahun yang sedang sholat jumat sama ayahnya di masjid kolon Hong Kong. Tiba-tiba lagi sholat dia bergentayangan sendirian, hilang dari samping ayahnya di antara ribuan orang asing di sana. Dan ya itu sangat mengerikan. Pun di perjalanan solo trip ke Jepang kali ini, suatu drama terjadi di sini. Dan ini suasana di perjalanan ketika ngambil sepeda pada waktu pagi hari. Nah kejadiannya itu ketika ngebalikin sepeda itu dan sebenarnya mikir bakal sampainya sore di sini bukan malam. Karena jaman nemen lah, tapi ternyata jam 6 musim gugur itu gelap gulita teman-teman. Nah ini kiri kanannya tadi kan hutan sampai akhirnya sampai di perempatan sini. Itu sekitar 300-400an meter jalannya menanjak. Sesungguhnya selama siang sampai sore gak ada rasa takut sama sekali. Insya Allah Jepang aman banget, 99% lah yakin insya Allah bebas dari kriminalitas. Makanya berani surang-surang aja ke sini. Tapi malam-malam dengan kiri kanan hutan, gak ada penerangan dan rumah penduduk jiwa penakut mama langsung kumat. Mulai dari jembatan bawah tadi yang jalan anjak, langsung sekuat tenaga kayu sepeda. Rasanya benar-benar setengah mati. Ya Allah, otak nakut-nakutin diri sendiri karena emang penakut dan sangat percaya syaiton dan jin bisa aja muncul depan muka. Dan kalau pingsan di sini, di negeri orang sini gimana? Semua hantu-hantu Jepun rasanya menari-nari di kepala. Hayu put, sadaku put, vampir put, hayu lo put. Rasa-rasanya kepala tuh udah mau meledak oleh bayangan hantu-hantu. Nakut-nakutin diri sendiri banget lah pokoknya. Sampai akhirnya di perempatan tadi. Nah dari bawah tadi kan kita menanjak ya. Itu ngayu sepedanya benar-benar ya Allah. Aduh setengah mati jantung udah rasa mau copot. Detak jantung tuh udah cepat banget gak karu-karuan. Pas udah sampai, berusaha tetap waras. Langsung turun dari sepeda, selonjoran aja di jalan itu. Dan sepedanya ditaruh ngecak aja di jalan juga. Berusaha menenangkan diri, menenangkan nafas. Dan berusaha menyuruh diri ayu put, waras. Jangan pingsan please. Ini bisa kok, nafasnya diatur aja. Jadi benar-benar berusaha kompromi sama diri sendiri. Sampai akhirnya dari jauh tuh kelihatan kayak ada sorotan lampu. Buru-buru ngangkat sepeda yang di jalan. Lalu duduk pun jadi di pinggir. Lanjut selonjoran dan ngatur nafas lagi. Ya, beberapa saat tergeletak di sana. Sampai rasanya badan sudah mulai stabil. Dan Alhamdulillah bisa stabil lagi. Lanjutlah ngantar sepeda. Dan sampai di hostel. Ketemu sama adiknya pemilik hotel. Kamu kenapa balikin ke sini? Apa? Rasanya berjuangan setengah mati. Nganterin ke situ sia-sia. Katanya boleh dibalikin ke hostel tempat inap. Ya Allah. Begitulah.